Kepolisian menetapkan Pegi Setiawan alias Perong sebagai tersangkat terakhir dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Dengan penetapan ini, di Treskrimumpolda, Jawa Barat, Kompes Surawan memastikan, dua orang yang sebelumnya masuk dalam DPO, yaitu Dhani dan Andi, dinyatakan gugur. Kepolisian beralasan, dua orang yang masuk DPO itu hanya keterangan dari para pelaku sebelumnya yang tidak dapat dibuktikan. Hal itu ditegaskan Kompes Surawan dalam keterangannya saat merilis tersangkat Perong di Polda, Jawa Barat pada minggu 26 Mei 2024. Ada dugaan orang pejabat dan itu pun Perong sampaikan kepada orang tuanya, apakah sudah dimitai keterangan soal itu juga seperti apa sih itu? Nah sudah, jadi perlu saya bertekankan di sini bahwa tidak ada anak pejabat terlibat di sini. Kami sangat kooperatif dan transparan paket yang digantikan ini. DPO ya hanya satu, PS. Terkait dengan apapun yang disampaikan itu terserah silahkan, tetapi kami tetap berperkangan atau berpatangan kepada fakta penyidikan. Jadi tidak kita berasumsi maupun di media sosial dan sebagainya. Tidak ada penyidikan yang kita lakukan, kita berpedoman kepada fakta, bukan asumsi. Sebelumnya, Polda, Jawa Barat mengeluarkan daftar pencarian orang terhadap tiga tersangka pembunuhan Vina Jirebon. Ketiga DPO itu, diantaranya Peggy alias Perong, Andi, dan Dani. Penangkapan Peggy alias Perong juga menjadi sorotan publik, dikarenakan ciri-ciri yang dikeluarkan dianggap berbeda. Dalam keterangan pencarian orang, Peggy disebut memiliki rambut keriting, sementara saat ditangkap, Peggy memiliki rambut lurus. Dalam konversi pers kasus menangkapan tersebut, Peggy juga membantah terlibat pembunuhan kepada para wartawan. Tunggu, tunggu, tunggu. Terima kasih telah menonton!